Oke sobat simut, ini di depan saya ini ada part XV yang sebelumnya sudah dipaparkan, satu meja begini ya, ini nanti saya rakit satu persatu, saya mulai dari gearbox, oke saya bereskan dulu. Baik, saya akan buka bag pertama, apa saja di dalamnya, ini ada baut, terus silikon dumper oil, ini yang tipe hard ya, tipe hard, karena memang di XV itu terutama untuk yang depan harus menggunakan hard, kenapa? Karena mesin di depan atau motornya di depan. Ini ada bag, bag part A, itu untuk bearing, ada bearing roda ya. Lalu ada differential case, sepur, berikut juga shaft-racknya, middle shaft ada, lalu cup drive ada, lalu motor mount ada. Baik, lalu berikutnya atau jipat, nah jipat ini adalah part yang rawan aus ya, maka dari itu harus dikasih minum. Aus, karena aus tadi ya, betul. Ya, wear ya, wear, ini yang sering-sering aus ya. Maka ada pelakuan khusus untuk pemasangannya di awal, yaitu tempat pinnya ini dilebarkan, paling tidak paling panjang 10 mili. Karena, mengapa? Ini yang biasanya dia tergelus, karena dia terlalu gedil, penampangnya terlalu pendek, jadi sehingga terlalu kuat dia untuk memutar ini. Karena ini partnya dari plastik atau milon ya ini ya. Seandainya ini derin atau metal, kemungkinan masih kuat dengan penampang segini. Jadi nanti, itu udah ada mini grinder, atau biasa disebut borjun ya. Itu nanti saya akan lebarkan ini. Saya akan mulai melebarkan lubang ini dengan alat borjun atau mini grinder. Dengan mata intan yang 2 mili. Disesuaikan dengan diameter pinnya yang 2 mili juga. Oke. Kita mulai. Selanjutnya, saya akan buka back A, yang dalamnya adalah deep case, spur, lalu cup. Ada pinion, ada motor manu. Oke, untuk lebih jelasnya, saya buka. Tentu satu, tapi ini adalah inti dari sebuah inti. Tentu satu, tapi ini adalah inti dari sebuah inti. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati